Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai teman-teman semua ketemu lagi di mama alisa channel Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman Semua di rumah ya Oke aku share kegiatan hari ini jadi hari ini kegiatannya gak banyak sih Ini aku mau masak aja jadi aku lanjutin video yang kemarin ya Jadi kemarin tuh belum ada video masak-masaknya nah hari ini baru aku sempet masak nih Karena kemarin-kemarin tuh aku lagi sibuk banget kesana kesini ya mam beneran deh Kemarin tuh yang aku sampe gak sempet bikin video sama sekali Jadinya tuh yang gak ada stokan videonya buat aku edit-edit Nah mam hari ini aku mau masak gule kikil sapi sama masak tumis jamur tiram Nah ini masakan menurut aku bikin nagih banget ya apalagi sih kikilnya Tuh aku kemarin beli kikil yang tebal-tebal gitu mam Ini enak banget rasanya di gule gitu Disini aku gulenya gule kering aja ya gak pake air gitu Kayak dibikin rendang sebenernya aku disini pengen masak rendang Cuma berhubung bumbunya yang jadi instan yang gak ada Yaudah deh kita langsung aja digule dagingin aja Eh gule daging gule kikil Dan untuk bumbu gulenya ini aku disini cuma tambahan aja sih ya Karena disitu udah ada bumbu instannya Ini untuk tambahannya aku pake bawang merah, bawang putih Terus sama kemiri dan untuk pewanginya itu aku pake serai juga salam ya mam Dan bumbunya yang paling itu tuh udah ada si bumbu instannya Itu yang bikin enak ya Aku juga sebenernya bisa sih mam Cuma disini pengen lebih instan biar cepet aja Tapi rasanya juga enak Nah ini untuk bumbu-bumbuannya Untuk tumisnya udah selesai Terus untuk si gulenya juga udah selesai Jadi kita langsung oseng-oseng aja Nah mam ini gak tau kenapa video yang pas numis-numis si jawur tiramnya gak ada Padahal kemarin aku rekam ya Tapi masa aku cek lagi ternyata gak ada Dan ini udah langsung jadi aja nih si jamur tiramnya Nah untuk jamur tiramnya untuk bumbunya simple sih ya Cuma pake bawang merah, bawang putih, cabai merah udah gitu aja Terus aku pakein daun bawang Dan buat mam nih yang gak suka sama daun bawang Boleh banget di skip atau diganti dengan yang lainnya Kalau aku suka banget kayak gini ya mam Nah oke ini untuk si tumis jamur tiramnya udah selesai Ini mau lanjut aja ke menu masakan yang kedua Yaitu si gule kikilnya Nah ini untuk bumbunya Yang tadi udah aku blender itu pake kemiri Bawang merah, bawang putih Terus nanti aku pake pewanginya Cuma pake salam sama serai aja Dan untuk yang rasa gulenya itu Aku fokusinnya di bumbu laciknya aja ya mam Oke ini untuk bumbunya Aku tumis bener-bener sampe mateng banget Biar gak bau langu dari kemirinya gitu Sama bawang-bawangannya Aku gak pake cabai-cabai yang sama sekali Karena di bumbu gulenya aja udah pedas ya mam Nah buat temen-temen yang suka banget sama pedas Boleh banget ditambahin cabai lagi gitu Tapi untuk aku Biar anak-anak aku juga ikutan makan Maksudnya kakak alesa aja ya mam Nah gak tau untuk si kikil Tadi aku beli satu plastiknya itu ukurannya berapa Aku gak ngerti Pokoknya disini aku pake bumbu gulenya Satu bungkus kayak gini Terus nanti pake santannya juga satu aja Itu udah cukup kok mam Nah sebelumnya sih kikilnya Tadi udah aku rebus dulu gitu Biar empuk aja Karena beberapa waktu lalu Aku beli kikilnya ini gak direbus dulu Ternyata keras banget ya Tapi untuk kali ini nih mam Ini udah aku rebus dulu Ini beneran empuk Apalagi nanti aku tambahin airnya banyak Aku tunggu bener-bener sampe saat gitu Nah mam untuk masakan kayak gini Aku jarang banget masak nih Ini sesekali aja Karena emang butuh waktu yang lumayan lama Dibandingkan masakan-masakan yang lain Biasanya aku kalo masak itu Menunya simple dan sat-set ya Tapi untuk kali ini Lagi pengen aja nih Masak kikil tebel kayak gini Kayaknya enak gitu ya Nah oke ini untuk santannya aku masukin Aku pake satu bungkus aja Ini aku pake santan sasetan ya Lebih enak sih pake santan yang perasan gitu Tapi gak tau kenapa Aku suka aja sama santan yang ini satu ini Nah oke ini tinggal tunggu Sampai saat aja Biar si bumbunya juga meresap Kedalam kikil Dan bumbunya juga jadi lebih kental gitu ya mam Nah ini aku mau icip rasa dulu Untuk asin sih gak aku tambahin dulu ya Nanti pas udah disatnya aja Kayaknya sih ini udah pas sih Kalo menurut aku Jadi gak usah ditambahin lagi sama garamnya Nah ini udah sedikit Apa sih namanya surut ya Bumbunya Ini udah enak ya Segini pun rasanya udah enak sih Kalo menurut aku Ini kikilnya juga udah empuk Udah meresap banget Bumbunya ke dalam kikilnya Ini kikilnya lumayan tebel Jarang-jarang ada ya Kikilnya kayak gini tuh Sedikit susah gitu Kalo emang lagi gak kebetulan Ada aja Oh iya gimana nih kabarnya mam semua hari ini Semoga mam selalu dalam keadaan semangat Selalu sehat Dan selalu dilancarkan Rejeki juga urusan ya mam Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah aku hari-hari ini Lagi sibuk banget nih mam Kemarin beberapa hari Bikin video Tapi ya gak sempet ngeditnya Karena emang ada kegiatan-kegiatan Yang gak bisa aku hindari Dan juga harus aku kerjakan nih mam Makanya untuk video Kemarin-kemarin Yang susah banget aku pegang Dan akhirnya Aku gak edit-edit video Dan gak upload video Selama beberapa hari Dan kita balik dulu ke video ini Alhamdulillah Masakan aku udah jadi mam Ini udah enak banget menunya ya Ini tanpa sayuran pun Makan sama si kikil Bisa nambah berkali-kali Ini beneran enak banget Simple ya Masak gulai yang simple Nah untuk gulai sih ya mam Harusnya ini warnanya merah Pedas gitu kan Tapi berhubung disini Akunya emang kurang suka pedas Jadinya yaudah Aku gak tambahin cabai-cabaian sama sekali Jadi yang ada di bungkusannya Itu aja dari pedasnya Nah ini udah jadi Alhamdulillah Dan Alhamdulillah udah selesai Untuk masaknya Aku mau ngelanjutin kegiatan hari ini Jadi hari ini aku mau beliin Snake buat anak-anak Karena besok ada kegiatan Family Gathering Dari PT-nya Pak Suami gitu Jadi hari ini aku mau bawain Jajan-jajan anak-anak aja ya Dan disini aku gak ajakin Anak-anaknya sih Untuk Kakak Lesa Ini masih sekolah Terus Dede Alpa juga Lagi bobo gitu Jadi yaudah Karena Kalau ngajakin anak juga Banyak pajaknya sih ya Jadi banyak aja deh Yang bawa Yang penting tahu Kalau anak-anak tuh sukanya Jajanan-jajanan yang aku pilihin Kayak gini Nah mam tadi sebenernya Aku udah belanja sih Kayak roti-rotian gitu Untuk roti aja sih Belum yang ciki-ciki kayak gini Dan minumannya juga belum Jadi besok aku ada acara Pumgat ke Jungleland gitu mam Untuk Jungleland ini baru dibuka Tahun ini lagi Katanya sih Untuk wahana-wahananya Banyak yang Belum aktif Tapi ada beberapa Wahana-wahana yang baru disana Jadinya yaudah deh Namanya juga paham get gitu ya Paling kebanyakannya Kita disana Jalan-jalan aja gitu Terus duduk Liatin anak-anak Permainan anak-anak Juga disana banyak ya Jadi paling kayak kita nih Para orang tua Ya cuma Sekedar aja sih Untuk beberapa wahana aja Yang bisa kita Apa ya Gunakan gitu Oke sih Untuk belanja Seneknya Gak banyak-banyak sih Karena aku tahu ya Nanti juga dari PT-nya Pak suami itu Dapat juga senek Banyak Takutnya juga Mubah gitu kan Kita bawa banyak-banyak Jadi yaudah deh Daripada berat-berat ya Nantinya walah Dibawa balik lagi nih mam Oh iya mam Ini mau aku langsung Masuk-masukin aja Mau aku ringkes-ringkesin Nah ini untuk ciki kan Cuma banyak diangini aja Jadi untuk anginnya Mau aku buang-buangin gitu Nanti mau aku tumpuk Di tas bagian bawah Takutnya Nanti disana Gak boleh bawa senek gitu Jadi aku Akalin aja deh Kayak gini Nah katanya di janggelen Ada wahana baru Yaitu kalau merenang anak Jadinya disini Aku mau bawa bajunya Lumayan banyakan ya Takutnya anak-anak mandi juga Gitu Lagian pun Kalau emang gak ada Kalau merenang pun Anak-anak tuh harus banget Bawa baju Karena untuk pengalaman aku Tahun-tahun kemarin ya Kakak alesnya itu Beneran kotor Yang gak mau diem Aku gak bawa baju ganti Dan akhirnya Aku beli baju disana Dan tau sendiri lah ya Namanya juga Baju-baju di tempat Liburan gitu Harganya mahal banget Dan kali ini aku bawa Nah kayak gini ya mam Ini snack-snacknya Mau aku ringkas-ringkasin aja Kayak gini Semuanya Biar masuk semua Dan Untuk tas-tasan juga Aku gak bawa banyak-banyak Ribet ya Karena disini Aku bawa baju dede apa Gitu Nanti juga sama emak Gitu Nah emak juga aku ajakin nih mam Karena emak Emak udah lama Sebenernya pengen jalan-jalan gitu Cuma Gak pernah aku turutin Karena akunya capek Waktunya juga gitu Dan alhamdulillahnya Ini ada family gathering Jadi untuk emak Aku beliin tiket tambahan gitu ya mam Nah oke Ini untuk angin-anginnya Udah aku kempes-kempesin semua Jadi mau aku tata Di dalam tas kayak gini Tuh Ini bisa masuk semua ya Coba kalau gak dikempes-kempesin Ini tuh jadinya Lebih simpel aja Lebih ringkas Dan aku bisa Bawa bajunya itu Disini juga Jadi gak terlalu banyak tempat Paling nanti Ada tas satu lagi Untuk tempat makanan Kayak sushi gitu aja deh Aku kayaknya mau bawa Bakalnya sushi Tapi kata pas suami Jangan terlalu bawa Banyak makanan Karena dari petenya aja Itu nanti kita Dapet jatah makan pagi Makan siang gitu Jadi sebenernya gak usah Banyak-banyak bawa snack ya Tapi namanya Makan gitu kan Takutnya disana Lebih Apa sih namanya Boros Jajanannya lebih mahal Jadi yaudah Aku belinya Lumayan banyakan deh Untuk snacknya Tapi gak banyak-banyak Untuk nasi Aku gak bawa mam Dan terima kasih nih Buat mam Juga teman-teman Yang masih menemani aku Di menit-menit terakhir Terima kasih Jangan lupa Follow bagi yang belum Subscribe juga Nanti kita ketemu Di video-video selanjutnya Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa